Intro Kapolres Kapuas Hulu AKBPRS Handoyo dengan didampingi Kasatera Stim Ibtusiko Sesaria Putra Suma menggelar konferensi pas kasus pencurian dan penadaan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kapolres Kapuas Hulu mengatakan pihaknya berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka berinisial ED dan RA. Sebelumnya, tersangka sudah pernah melakukan pencurian pada tahun 2017. Sedangkan seorang lagi tersangka berinisial RI masih dalam pencarian petugas kepolisian dan sudah masuk dalam daftar DPO. Dari hasil kejahatannya yang dilakukan sindiket spesialis Ranmore ini, tersangka menjual kepada penada dengan berinisial LE yang sekarang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Handoyo, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan untuk penada diancam dengan ancaman 4 tahun penjara. Kapolres Kapuas Hulu juga menghimbau kepada orang tua yang mempunyai anak-anak remaja agar diwaspadai dalam rangka mengendari kendaraan, memperhatikan, diawasi, karena maraknya pencurian. Kemudian, demi keamanan, Kapolres mengatakan beberapa kejadian kendaraan yang dicuri posisinya tidak dikunci kepada masyarakat untuk memberikan tambahan pengamanan terhadap kendaraan. Lebih lanjut lagi kepada masyarakat, apabila mengalami kehilangan kendaraan bermotor, hendaknya untuk melapor ke kepolisian setempat. Karena dari kejadian yang ditemukan, setelah dikembangkan ternyata di tahun 2017, pelaku pernah mencuri kendaraan bermotor, namun korban tidak melapor ke kepolisian. Kepada orang tua, ya kan, terutama kepada orang tua yang mempunyai anak-anak remaja, terutama anak-anak yang agar diwaspadai, agar diwaspadai dalam rangka mengendari kendaraan ini, ya kan, agar memperhatikan, diawasi, karena marahnya peredaran ini, dan kemudian keamanan. Ini berwarna kejadian ini, bahwa kendaraan yang dicuri ini tidak dikunci. Jadi tolong nanti dihimbau kepada masyarakat untuk memberikan tambahan pengamanan kepada kendaraan. Kemudian yang kedua, dihimbau juga kepada masyarakat. Kepada masyarakat, khususnya Kak Wasulu, apabila mengalami atau terjadi kehilangan motor, hendaknya untuk lapor ke kepolisian setempat, atau kepolisian setempat. Karena dari kejadian yang kita temukan hari ini, setelah kita kembangkan, ternyata bahwa di 2017, yang bersangkutan juga pernah mengambil kendaraan motor, mencuri kendaraan motor tersebut. Namun, daripada korban, ternyata telah kecek, tahun 2017 tidak melapor ke polisian atau kepolisian setempat. Jadi kita menginggau kepada masyarakat, apabila kehilangan kendaraan, tidak nyantung. Dari Kapuas Hulu, Bayu Hari Wida. Terbatas TV, Salam Terbatas! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!